hai 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 salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera wikita semua jumpa lagi di channel desain beku jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang Arduino Arduino Nano atau yang sering gunakan oleh orang lain adalah Arduino Uno R3 ini dia Arduino Uno R3 sorry agak jelek nggak apa-apa Oke terus aja tapi kali ini kita gunakan Arduino Nano R3 sistem sama dengan Uno R3 Oke kali ini kita akan memprogram dasar aja untuk pemula jadi untuk adik-adik sekalian atau teman-teman atau yang bagi baru belajar Arduino saya sengaja pakai Arduino Arduino Nano kenapa satu saya masih saya punya cuma Arduino Nano Nano Uno R3 tadi nggak begitu bagus nggak terproblem lah terus kita akan menyalakan diodolet ini menggunakan Arduino Nano atau kita kita akan buat sistem lampu flip-flop Oke langsung saja pertama Hai kaki grounding atau kaki negatif ini negatifnya kita saudarkan kaki grounding atau diperhatikan secara detail kaki grounding ini teks reks naset grounding ini terus D2 D3 nah ini di grounding jadi kaki grounding 한다 kakiכשיו sudah preview saja Hai kaki ketaheurs semi-cogn Hai ke% pilientww login-cogn sentir Hai tapi sekarang kita tes perspektif nomor quitting honestly Muga bad pap ata болееCuid Stu diperhatikan säkerh untuk mattah ini sudah mending di akibat figur Poland jae ensurei nih sebenarnya satu teh S2 biasa untuk ped qua hai dua nou hai 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 niin di zonaai persep Mengegeja kali ini juga Suruh bisa kenapa dikurangannya skливi ini sudah tersoder kaki groundingnya selanjutnya tinggal kaki positifnya, nah kaki positifnya ini akan kita sodarkan, terserah tapi kalau disini saya sodarkan di kaki coba saya lihat dulu, di kaki D5 di kaki D5 atau biar lebih rapi di kaki D12 kaki D12 itu paling ujung yang gini kita sodar langsung oke, sudah jadi ini dia grounding D12 dan sekarang tinggal program oke terima kasih di kaki di kaki di kaki kebik ini kabelnya dihubungkan ke sini sudah dan kabel yang satunya dihubungkan ke USB secara otomatis disini lampu Arduino menyala ini menandakan ruasanya Arduino sudah power power atau supaya tekan sudah masuk nah selanjutnya sekarang kita tinggal memprogram Arduino tersebut ini saya buka langsung aplikasi Arduino nya ini dia tampilan aplikasi ini dia tampilan aplikasi ini mengandalkan ardu ini mengandalkan ardu ini mengandalkan komputer sudah terhubung dalam botnya kita lihat sudah terhubung ke ardu ini lalu ada 328 selanjutnya kita program integer net dan ini melamatkan variablenya sama dengan 12 12 ini menyebabkan bahwasanya dia berada di situ 2 gas hai 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 keren g dream Hai 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 kita buat penularan kita mau buat dia si flake atau tidak scene digital with light diwaktu diwaktu satu detik lainnya digital lightflow di disini selanjutnya jadi kalau kita perhatikan ini disini satu detik pertama dia accept satu detik kedua dia adik terus di ating kita cek setelah kita cek kita verifikasi setelah datang kita verifikasi aku proses sama file kita aku proses setelah kita 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 creating kita kita hai 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 ada pertanyaan bisa di hai 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 hai